Pihak Polsek Balong terus melakukan pengusutan, kasus balon udara tanpa awak berisi petasan meletus di area persawahan dusun Muneng tengah desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Mereka juga telah melakukan olah TKP di lokasi meletusnya balon udara tanpa awak berisi petasan tersebut, juga menanyai beberapa saksi. Namun polisi mengaku kesulitan menemui tiga korban, sedangkan satu korban dirawat di rumah sakit. Kapolsek Balong, AKP Agus Wibowo menjelaskan, kemungkinan warga memang takut. Namun saat ini polisi melakukan penyelidikan dan pendekatan dengan masyarakat. Sebelumnya, balon udara tanpa awak berisi petasan meletus di Ponorogo pada Senin, 13 Mei 2024, tepatnya di area persawahan dusun Muneng tengah desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dilaporkan empat remaja luka-luka, satu di antaranya harus dilarikan ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk mendapatkan perawatan intensif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di tengah sawah Dugoh Tengah, Desa Muneng Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, untuk indikasi untuk korban yang luka empat orang, yang tiga berapa pulang, yang satu masih di rumah sakit. Menjalani rawat kinap ya Pak? Iya, yang satu kelihatannya demikian. Langkah selanjutnya dari kepolisian seperti apa Pak? Ini kami dan teman-teman sudah melaksanakan penyelidikan terkait kejadian tersebut dan ini masih kami data untuk semua anak-anak yang berikut dalam menaikan balon ini. Apa untuk balon bukti yang sebaliknya di main kamar saja? Itu, apa namanya, bekas sumbunya itu, kemudian sisa-sisa balon yang masih ada di bawah, petasannya di bawah, dan lain sebagainya. Mungkin sisa balon yang sudah dibakar, soalnya kan indikasi balon itu gagal naik, kemudian mereka ini berupaya menghilangkan perang bukti dibakar balonnya. Sudah kami temukan pdk-nya dan sebagian barang itu sudah kami amankan. Ya, kemudian ini setelah ada informasi, ini kondisi korban 4.